musik 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 jagung 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 aur aur gitu aur 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 Terima kasih. Kalau di sawah, emak sampai nyebur. Apalagi yang ada di laut. Bisa sampai nyelem-nyelem lho. Yuk, Sadayana, ikut emak berburu keong macan hari ini. Aku udah dapet satu. Tapi ini ngambilnya agak susah ya. Seperti kaki digoyang-goyang kayak gini. Kayak ngambil si food ogong. Ada yang masih inget nggak? Aku ambil food ogong. Nih, udah dapet nih. Dapet amin-amin. Bentar. Aduh. Nih, kayak gini. Tapi kita harus nyelem. Kalau airnya dalam, kita harus nyelem. Ambilnya. Susah karena kakinya. Terus diangkat. Nanti hilang kalau diangkat. Ada yang ini dapet nggak? Nih. Keong dengan cangkang bermotif macan ini teh hidup di zona litoral atau wilayah laut yang berdekatan ke tepian. Makanya bisa dilihatkan sekeliling emak banyak perahu yang sedang bersandar. Nah, posisi keong macannya sekitar 3 cm terkubur di bawah pasir, Sadayana. Emak harus beraba-raba pakai kaki nih. Kira-kira ada nih udah dapet berapa banyak ya? Banyak. Lumayan lah. Iya, nih. Sama-sama. Pasana aja yuk. Di sini, man. Dalam. Yuk. Pindah, pindah. Mana? Ada perahu mungkin. Pada pulang yang nelayan ya. Mau berangkat, kan? Buka mau pulang, mau berangkat. Ini emak nyari keong macannya teh sore, Sadayana. Waktunya nelayan mau berangkat melaut. Berburu di laut mah harus cari waktu-waktu yang pas. Baiknya sih pas air lautnya surut. Nah, ini bentar lagi bakal pasang, eih. Jadi perburuan kali ini nggak bisa lama-lama juga, Atu. Oh iya, Sadayana. Cangkang dari keong macan ini juga dimanfaatkan lho. Sering dijadiin perhiasan karena motifnya yang unik dan indah. Alhamdulillah dapetnya. Lumayan. Kenapa kamu ringin? Gila kuat. Tapi ini tidak boleh langsung dimasak ya. Seperti biasa, harus dendam dulu sama situ malam. Biar pasir yang ada di dalam itu pada keluar. Iya, enak banget kalau dibakarin. Sate. Sebelum diolah, keong macan harus direndam semalaman. Agar kotoran beserta pasir di dalam cangkang keong macannya keluar. Dengan direndam, kadar garam juga bakal berkurang. Jadi nggak akan kasin, Nande. Suci sampai bersih. Tuh, kayak gini. Tuh, siput macannya masih hidup-hidup tuh. Tapi ini mau berebus ya selama lima menit supaya lendirnya pada keluar. Bagi keong, lendir teh berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Kalau untuk manusia, ada juga yang memanfaatkan lendir keong untuk merawat kulit. Ma denger sih, lendir keong yang dioleskan ke kulit bisa mencegah timbulnya jerawat dan mencegah kerutan. Ma teh belum pernah nyoba. Kalau untuk dimakan, ma sebaiknya lendirnya dibuang. Atuh, biar rasa masakannya jadi lebih enak juga. Nah, bawang, cabai pasti ada untuk bumbunya. Kali ini emak tambahin bawang bombay dan daun bawang biar lebih enak. Tumis bumbu iris ini sampai harum ya. Sekarang masukin keong macannya. Jangan lupa tuangkan santan secukupnya biar tambah gurih rasanya. Kalau Sadayana mau nambahin saus juga bisa, atuh. Biar rasa pedasnya lebih nampol. Nah, udah mulai mengental nih. Tandanya udah mateng. Oke, sekarang waktunya kita makan seafood mateng. Ayo. Habiskan. Habiskan. Sendoknya cuma satu. Ini aja. Tangan. Aduh, kasihan banget ada nih. Baru juga suapan pertama. Eh, udah jatuh aja. Sabar ya, belum rajaki. Nah, cara makannya begini ya, Sadayana. Dicongkel dagingnya. Kalau diseruput kayak makan tutut, marah sate susah. Soalnya, daging keong macan ini ukurannya lebih besar, oi. Langsung kerasa enak. Iya dong. Ya iya, atuh. Masakan emak gitu loh. Jamilan bikin enak. Oh iya. Mengonsumsi keong macan ini, teh, dipercaya bisa menjegah diabetes, kerusakan liper, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi. Nggak heran kalau keong macan juga digemari oleh negara-negara lain seperti Cina dan Thailand loh. Sampai-sampai keong macan tangkapan negara kita, teh, dijual sampai ke sana. Hmm, ini semas banget. Aduh. Besok nyari-nyari. Nah, yuk oke. Ada nih ngajakin emak berburu keong macan lagi besok. Siapa takut, ah. Panggilan-panggilan. Kepada siapa saja pecinta ikan pedah, harap merapat. Sada ya nak, hari ini emak mau masak ikan pedah nih. Resepnya mah nggak main-main, atuh. Emak dapat dari neneknya emak. Udah jaminan pasti bikin enak. Sada ya nak, pedah teh bukan nama jenis ikan ya. Juga bukan termasuk ikan asin. Kalau ikan asin, dibikin dengan cara penggaraman dan pengeringan. Kalau pedah mah, ada satu tahap lagi. Dimulai dari penggaraman, pemeraman atau fermentasi, dan terakhir pengeringan. Nah, pedah biasanya dibikin dari ikan kembung, Sada ya nak. Saat penggaraman, garamnya harus lebih banyak, atuh, dari ikannya. Biar lebih awet nanti ikan pedahnya. Setelah diberi garam, ikan disimpan berhari-hari. Penyimpanannya teh sampai dua kali. Setelah penyimpanan pertama, ikan akan digarami serta disimpan lagi. Ini Sada ya nak, yang katanya teh tahap fermentasi. Hasilnya, ikan pedah akan beraroma khas. Teksturnya lembut dan rasanya gurih pisang. Terakhir, dikeringkan deh, biar ikan pedah tambah awet. Sudah tahu cara bikin ikan pedah? Sekarang lanjut, mah mau masak pedahnya nih. Olahan dari ikan pedah teh bisa beragam, Sada ya nak. Makasih resep yang pertama ya, yaitu tumis ikan pedah. Sokweh dicatat, biar bisa ditiru untuk menu makan siang ini. Ini cabai rawit yang sudah diiris. Ini bawang putih yang sudah diiris. Ini jahe yang sudah diiris. Dan bawang merah juga yang sudah diiris. Lalu ini, daun bawang yang sudah diiris. Tomat yang sudah diiris. Sekarang ikan pedahnya mau emak goreng. Oh iya Sada ya nak, tekstur ikan pedah lembut. Dan dagingnya lumayan tembal. Sebaiknya teh sebelum digoreng, lebih baik jangan dicuci dan direndam ya. Dagingnya bisa hancur nanti. Cukup disiram air panas, terus ditiriskan, baru di digoreng. Kepatunya ini sudah matang, tapi tinggal angkat saja. Setelah ini, giliran bumbu irisnya nih yang digoreng. Masukkan cabainya, lalu ini bawang putih, ini jahe, ini bawang merah. Masukkan satu persatu ya. Nah, kunci buat tumisan yang raw teh ada di gula merah. Mapas ditambahin gula merah kalau numis apapun. Kalau aroma harum sudah tercium, bisa tuangkan air secukupnya ya. Bumbu, biarkan sebentar, supaya airnya mendidih. Nah, kalau airnya sudah mendidih kayak gini, ikan pedahnya bisa langsung dimasak bersama bumbu. Kita biarkan sampai bumbunya meresap, meresap. Tunggu sampai tiga menit. Ini didiamkan saja, nggak usah diaduk-aduk. Takutnya nanti ikan pedahnya itu hancur. Diamkan saja. Aduh, baru dilihat dari bentuknya aja, emak udah nggak sabar pengen icip-icip. Masaknya nggak lama, 10 menit juga selesai. Yang lama biasanya belanja ke warungnya. Soalnya sembari ngobrol, ngaku, hayong, ha ha. Sama sih emak juga. Tumis ikan pedah ala emak udah matang nih. Bikin kabita, ngeces. Eits, emak belum selesai nih masak-masaknya. Selain tumis pedah, emak juga mau masak menu lain. Bahannya emak tetap sama tuh, ikan pedah. Nah, tadi Adani juga udah bantu emak petikin daun papaya di kebun. Daun papayanya mau emak rebus, bukan sebagai lalapan ya. Nanti deh emak kasih tahu untuk apa. Nih, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, sama tomat. Nah, untuk bumbunya, untuk sayurannya, tambahan salam, serai, daun bawang, sama kemangi. Buat agak harum-harum gitu, Paisnya ntar. Ya, Pais alias pepes pedah. Menu kedua yang emak masak hari ini. Resep pepes pedah ini emak dapatkan dari nenek. Biasanya kalau lagi gak doyan makan, emak masak ini. Nih, ini bedanya pepes pedah resep nenek emak dengan yang lain. Bukan cuma ikan pedahnya saja yang dibungkus daun pisang, tapi juga daun papaya rebusnya. Baru deh di atasnya ditaruh salam sereh, bawang daun, dan kemangi. Jangan lupa dong ikan pedahnya dan bumbu iris yang sudah emak siapkan. Terakhir, kasih sedikit minyak goreng dan taburkan garam juga ya. Waktu mengukus nyate sekitar setengah jam, Sadayana. Resep pepes pedah dari neneknya emak memang lain dari yang lain. Belum nunggu di tempat lain, oi. Ayo makan. Enak. Baru kali ini saya nyobain ini. Saiz pedah. Tuh, denger apa kata Adani, Sadayana. Dia baru aja kali ini makan pepes pedah. Sayangnya teh gak ada petenya. Emak udah cari di pasar, langka oi. Tapi begini aja gak mengurangi kenikmatannya yang tiada tara kok. Makan. Nah, kalau Sadayana nanya ikan pedah ada gizinya enggak, emak jawab dengan lantang. Ada tuh. Ikan pedah teh kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding ikan segar. Udah enak bergizi lagi. Mantap pisan, oi. Selamat pagi. Seti naik. Terima kasih telah menonton!